Takdir cinta yang kupilih tanggal 29 Oktober tahun 2022 tentang Novia mengucapkan terima kasih pada Jeffrey Sinetron takdir cinta yang kupilih diperankan Alicia Rininta, Dinda Kirana dan Jonathan Frizi Episode takdir cinta yang kupilih hari ini tentang Novia dan Jeffrey makan siang bersama Di sana Novia mengucapkan terima kasih karena ia melihat talk show Jeffrey Memang dalam talk show itu Jeffrey mengucapkan kata-kata yang menguatkannya Jeffrey berkata kata-kata itu memang untuk dirinya Setelah Novia tahu hakim selingkuh dengan teman baiknya Tami, semua tidak sama lagi Tami pergi dari apartemen karena memang apartemen itu disewa oleh hakim Sebelumnya, Novia telah memergoki hakim dan Tami Novia menjabarkan semua bukti perselingkuhan mereka Mulai dari orang yang ditolong hakim saat ada kecelakaan, sapu tangan, dan apartemen Mereka berdua tidak bisa mengelak lagi dengan bukti-bukti yang Novia jabarkan Bahkan ketika Tami memberi pembelaan, Novia meminta Tami untuk diam Apartemen itu fasilitas kantor, Nov, ucap Tami Diam, aku lagi ngomong sama mas hakim bukan sama kamu, kata Novia Novia yang selama ini diam akhirnya mengeluarkan semua emosinya Membuat Tami pun tidak bisa berkata-kata lagi Hakim juga hanya terdiam dengan paparan dari Novia Sementara Jeffrey hanya melihat dari dalam Mobi Kenapa kamu ngelakuin itu sama aku, mas Selama ini aku tulus sama kamu Aku tahu kita dijodohin, kata Novia pada hakim Di antara banyaknya perempuan, kenapa harus Tami? Dia sahabat aku satu-satunya, lanjut Tami Tami pun mengatakan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud mengkhianati Novia Novia bahkan menamparkan Tami, namun Tami hanya menangis Di saat seperti itu, hakim malah menanyakan keadaan Tami, dan bukan Novia Novia malah tersadar memang hakim tidak pernah sedikitpun mencintainya Terlebih Novia juga tahu Tami hamil anak hakim Novia menanyakan apakah ia akan melanjutkan pernikahan atau berpisah Novia meminta agar hakim tidak perlu lagi menjaga perasaannya Karena memang perasaan Novia sudah hancur Hakim tetap tidak menjawab Novia Novia pun melontarkan kalimat bahwa ia ingin bercerai Di scan lain, Novia membongkar semua kebohongan hakim Novia membahas tentang perempuan yang ditolong hakim hingga hakim masuk rumah sakit Lalu, Novia juga membongkar tentang sapu tangan milik hakim yang ada di Tami Lalu hakim membeli lagi yang baru Tak hanya itu, Novia juga membahas ke hakim tentang apartemen Tami yang dibayarkan sewanya oleh hakim Tami berusaha mengelak hal itu karena yang ia tahu Apartemen tersebut adalah fasilitas dari kantornya yang lama Novia murka mendengar Tami melakukan pembenaran Bagi Novia, ia tidak butuh penjelasan dari Tami Dengan penuh emosi, Novia bilang kalau ia sudah berusaha mencintai dan menghormati hakim Novia juga sudah berusaha menerima pernikahan mereka karena dijodohkan Novia anggap hakim adalah takdirnya Akan tetapi, Novia sangat kecewa mengetahui hakim telah mengkhianatinya dengan sahabat Novia yang sudah dianggap keluarga Tami bilang kalau ia benar-benar tidak bermaksud untuk membohongi Novia karena yang ia tahu apartemen itu fasilitas dari kantor lamanya Tami menegaskan kalau ia tidak mau mengkhianati Novia karena Novia adalah sahabat Tami satu-satunya Mendengar perkataan Tami tersebut, Novia murka dan langsung menamparkan Tami Melihat itu, hakim terkejut dan langsung menanyakan kondisi Tami yang kesakitan karena ditampar Melihat perhatian hakim kepada Tami, membuat Novia cemburu dan yakin bahwa hakim benar-benar perhatian ke Tami yang sedang hamil Novia bertanya ulang ke hakim tentang nasib pernikahan mereka, apakah akan berlanjut atau pisah Karena hakim diam saja tak mau menjawab, Novia yang memutuskan bahwa ia akan meminta cerai ke hakim Setelah itu, Novia pergi meninggalkan hakim dan Tami dan menuju mobilnya Tami berusaha mencegah kepergian Novia dan bilang kalau Novia adalah segalanya untuk Tami Novia bilang kalau ia bukan sahabat Tami lagi, Novia pun mengungkapkan semua kebohongan Novia kepadanya Tami akhirnya mengakui kesalahannya Ia bilang melakukan kebohongan itu agar Novia tidak membencinya Novia yang sudah tidak mau mendengarkan penjelasan Tami, langsung menyalakan mesin mobilnya dan pergi Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton